Alhamdulillah Yang mana dalam Al-Quran juga diteritakan dalam surat hajj Yang mana Allah SWT nyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim AS Untuk menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan daripada hajj Yang mana subhanallah sebagian manusia itu menjawab dengan panggilan Dan di gunung ini juga terjadi mujizat yang sangat luar biasa Yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim Bulan terbelah menjadi dua diantara mujizatnya Rasulullah Bahwa beliau pernah membelah bulan Nah belahan bulan itu sebagiannya Rasulullah SAW arahkan ke Jabal Abu Qubes Nah ini diantara mujizat yang Rasulullah SAW tampakkan kepada kaum musyrikin Di atas Jabal itu Rasulullah SAW mengarahkan bulan untuk terpisah sebagian disitu dan sebagian disitu Dan menurut para ahli sains juga ketika mereka mengadakan perjalanan ke bulan Mereka melihat bahwa bulan sudah terbelah dua Dengan mujizatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam Muhammad Waalaihi Wasallam